Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dita Henry Tan Dianta STH Kali ini kita akan membahas sebuah tema ya Tema ini cukup krusial Dan belum tentu semua orang tahu tentang tema ini Begini temanya Rapture vs Second Coming Rapture vs Second Coming Rapture itu bahasa Indonesia pengangkatan orang percaya Second Coming Kedatangan Tuhan Yesus kedua kali Jadi saudara-saudara Yang ada pengangkatan orang percaya Dan kedatangan Yesus kedua kali Hanya Kristen yang ada kayak gini Ya Ya sekali lagi Hanya Kristen yang ada kayak begini Makanya orang Kristen harus tahu Itu apa sih bedanya pengangkatan orang percaya Dengan kedatangan Yesus kedua kali Ya saudara-saudara Rapture vs Second Coming Jangankan orang non-Kristian Orang Kristen aja masih bingung kok Apa itu Rapture? Apa itu Second Coming? Apa itu pengangkatan orang percaya? Apa itu kedatangan Yesus kedua kali? Saudara-saudara Rapture atau pengangkatan orang percaya Saya sering disebut kebangkitan yang pertama Ada di 1 Thessalonica 4 Ayat 13 sampai ayat 18 Ada juga di 1 Korintus 15 Ayat 50 sampai 54 Kurang lebih sama ya Saya akan bacakan di 1 Thessalonica 4 Saya pilih ayat 16 lah ya Tuhan sendiri akan turun dari surga Dan mereka yang mati dalam Kristus Sekali lagi Mereka yang mati dalam Kristus Akan lebih dulu bangkit Ayat 17 Sesudah itu kita yang hidup Yang masih tinggal Akan diangkat bersama-sama dengan mereka Dalam awan Menyongsong Tuhan di angkasa Sekali lagi menyongsong Tuhan di angkasa Jadi Tuhan Yesus belum menginjakkan kaki di bumi Demikianlah kita akan selama-lamanya Bersama-sama dengan Tuhan Jadi Rapture adalah pengangkatan orang percaya Siapa yang diangkat? Semua yang percaya kepada Yesus Nah terus Anda timbul pertanyaan Zaman Nabi-Nabi gimana? Zaman dulu Zaman Adam Zaman Nabi Zaman Nabi Musa Zaman Nabi Zaman Ibrahim Zaman Nabi Nabi Elia Elisa Zaman Daud Zaman Salomo Gimana itu orang-orang itu? Emangnya dia percaya Yesus? Dalam Kotbah tayangan saya sebelumnya pun Saya sudah menyatakan bahwa Semua Nabi menyembah Yesus Ya waktu itu masih memakai nama sebutan Tuhan 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 Nuru besar semua Jadi Orang-orang zaman dulu pun dibangkitkan Terus Dalam tubuh kemuliaan Lalu diangkat ke Ke surga bersama-sama dengan Yesus Lalu kita Kita yang Kita yang masih hidup ini Dirubah dalam sekejap Ting Jadi Tubuh kemuliaan Lalu diangkat Ya Diangkat ke Surga Ini untuk selama-lamanya Ya Kita gak akan lagi Balik-balik ke bumi lagi Ya Cuman ada masih sedikit Belum jelas disini Apakah kita sudah pakai mahkota atau belum? Ya Kalau saya Saya meyakini kita sudah memakai mahkota Jadi ketika tubuh dibangkitkan Lalu Kan dibangkitkan Kan percaya kepada Yesus Berarti pasti dilihat di kitab kehidupan Lalu dikasih mahkota Berdasarkan Jenis amal soleh Pahala kita Ya Lalu Bersama-sama dengan Dikabungin sama rohnya Yang dari Vedus Langsung dalam sekejap Naik ke surga Dibawa ke surga bersama Yesus Oke Itu rapture ya Jelas ya Itu Kebangkitan yang pertama Nah Setelah rapture apa Ada proses selanjutnya Yaitu perang Armageddon Ada di Wahyu 16 Ayat 14 Ini buminya masih ada Belum kiamat saudara Perang Armageddon ini Boleh diperang perang besar Terakhir di bumi Terus setelah itu Iblis dipenjara Seribu tahun Ada di Wahyu 20 Ayat 1 Sampai 2 Nah setelah itu Kerajaan seribu tahun Khusus orang-orang Yang martir Yang dipenggal kepalanya Karena kesaksian Kristus Kesaksian Allah Khusus yang begituan Balik lagi Ikut memperintah Bersama Yesus Pada waktu Kerajaan seribu tahun Saya ulang Khusus orang-orang martir Yang dipilih Yesus Termasuk yang 144.000 itu Ya 144.000 dari orang Israel Itu dipilih oleh Yesus Nanti untuk Membantu Di dalam kerajaan seribu tahun Itu ada di Wahyu 20 Ayat 4 Itu kerajaan seribu tahun Ini buminya masih ada Saudara Lalu pertanyaan Anda Kan Yesusnya Yesusnya Bentuknya apa ya Apakah manusia Bukan Yesusnya adalah Tuhan Tubuh kemuliaan Termasuk Para martir-martir Itu juga bentuknya Tubuh kemuliaan Masih berbentuk tubuh Tapi bisa ngilang Bisa Bisa melayang-melayang Bisa nembus dinding Dan lain sebagainya Masih makan juga Oke Lalu setelah itu Setelah kerajaan seribu tahun Iblisnya dilepaskan sebentar Dia menyesatkan banyak orang Maka nanti setelah itu Ada perang gok dan magok Baca wahyu 20 Ayat 8 Ayat 9 Ayat 10 Ya Lalu setelah itu Barulah Iblis dihukum Di wahyu 20 Ayat 10 Nah setelah itu Barulah penghakiman Tata putih Inilah kebangkitan Yang kedua Ya saudara Jadi jelas ya Bedanya antara rapture Dengan kedatangan Yesus yang kedua kali Kalau kedatangan Yesus yang kedua kali itu Benar-benar Yesus datang ke bumi Memerintah bersama orang-orang Pilihannya di bumi ini Selama seribu tahun Ya Jadi cara bedainya gampang Kalau rapture Itu terjadi sebelum Armageddon Kalau kerajaan seribu tahun Terjadi setelah Armageddon Ya Perang Armageddon Kalau sebelumnya itu Rapture Setelahnya itu Kerajaan seribu tahun Yesus datang kedua kali Jadi yang disebut Yesus datang kedua kali itu Untuk mendirikan kerajaan seribu tahun Nah Setelah kerajaan seribu tahun Masih ada satu kali perang lagi Disebut perang gok dan magok Ini juga apa Jul dan yakjul ya Mungkin begitulah Itu Kebenaran alkitabnya seperti itu ya Jadi sekarang jelas saudara ya Cara membedakan antara rapture Dengan second coming Itu dua hal berbeda Ya Habis second coming Nanti penghakiman tahta putih Nah baru dah itu dihakimi Oke Yang itu loh Yang domba sama kambing Kelompok domba sama kambing Ya Di kutbah-kutbah saya Sudah banyak saya bahas Tentang penghakiman tahta putihnya Sering disebut begitu Jadi jelas ya penjelasan ini ya Orang Kristen jangan sampai tidak tahu Apa bedanya rapture Dengan second coming Apa bedanya pengangkatan Orang percaya Dengan kedatangan Yesus kedua kali Pengangkatan orang percaya Terjadi sebelum Perang Armageddon Kalau Kedatangan Yesus kedua kali Adalah untuk Mendirikan kerajaan Seribu tahun Terjadi setelah Perang Armageddon Penjelasan ini Padat singkat dan Clear Tidak perlu Ada pertentangan Pertentangan Di sana sini Pesan-pesan toleransi Saya ulang-ulang Kita Indonesia Kita Pancasila Toleransi harus Keberagaman Wajib disyukuri Bersahabat dengan Bedaiman itu bisa Kalau toh dalam kehidupan Sehari-hari Kita mendapati Kenyataan Loh kok Keimanan kita Tidak sama Ya gak apa-apa Toh kita bisa hidup Bersama-sama Ayo saling menghargai Saling menghormati Jangan hujat Jangan cacimaki Sebab menghujat Dan mencacimaki Itu dosa Kiranya bermanfaat Shalom alihim Bisham Yesu hamasiya Assalamualaikum warabani Isya almasih Salam sejahtera Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Selamat menikmati